Ada ostad, soli, baik, kadang-kadang mendapatkan anaknya nakal gitu ya Kemudian kita langsung komentar, ostad, terlalu sibuk di luar makanya anaknya nakal Tidak ngerti, padahal kemudian bisa jadi seorang ostad itu kemudian betul-betul dia sudah memberikan yang terbaik kepada putranya Dia tiap malam sholat tahajud dan dia mulai mendoakan ke anaknya supaya anaknya itu benar Tapi apalah daya yang menggegam hati itu adalah Allah kok Makanya jangan salahkan seseorang itu atas perjalanan hidayah, kenapa? Orang itu tidak bisa menentukan hidayah kepada orang yang dia cintai Berapa banyak kita komentar ada seorang ikhwan, soli betul, ternyata akhwatnya istrinya itu tidak benar Yang kita komentarin apa? Antum siyakin terlalu sering ngaji Istri Antum berantakan jadinya Tidak usah sering-sering ngaji, saya aja jaring ngaji istri Antum soli Kita komentari orang Padahal kemudian kita tidak pernah tahu bisa jadi ikhwannya itu kemudian betul-betul sudah mendoakan istrinya Menggantungkan harapannya di pintu langit tiap malam Kemudian dia sudah menata sabar, menjaga makanan dan minuman ketika diberikan kepada istrinya Tapi apalah daya yang Allah memberikan itu menjadi sebuah ujian baginya kok Orang yang datang dalam teras kehidupan kita itu cuma dua Ada yang datang membawa nilai syukur supaya kita berterima kasih sama Allah Ada pula yang datang menjadi ujian supaya kita bersabar Dan kita tidak bisa milih siapa yang datang dalam teras kehidupan kita Nabi Ibrahim juga tidak bisa milih, tiba-tiba Azhar mendapatkan Makanya jangan menjadi jaksa penuntut umum kehidupan orang Ngomentarin hidupnya orang Ustadz anaknya kok gitu sih Ustadz Dan saya juga kadang-kadang mikir juga Memang banyak anak Ustadz itu kadang-kadang nakal Tapi ketika saya sudah memahami tentang pelajaran ini Akhirnya saya paham Saya dulu sempat berpikir di pondok Ada anak Ustadz nakal ya Padahal harusnya dia itu menjadi contoh bagi santri yang lainnya Tapi ada anak Ustadz itu kadang-kadang nakalnya luar biasa Gundul terus Tapi ternyata disini kita paham Kita tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh ayahnya Dan kita juga harus paham Hidayah yang dimiliki oleh putranya seorang Ustadz Itu bukan dimiliki oleh bapaknya Tapi hidayahnya dimiliki oleh Allah Karena bukan hanya Ustadz yang pernah gagal Dalam tanda kutip gagal Nabi Ibrahim pun tidak berhasil menjadikan bapaknya itu beriman Tapi Allah tetap memuji Nabi Ibrahim atau tidak? Allah tetap puji Nabi Ibrahim Bahkan Nabi itu kemudian Allah syariatkan setiap kita syahadat Kemudian kita menyebutkan Nabi Ibrahim Dan bagaimana kemudian Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu menjadi uswah hasanah dalam kehidupan kita Coba Padahal Nabi Ibrahim bapaknya tidak beriman Kenapa? Allah tidak menilai kepada hasil Tetapi Allah menilai kepada proses Makanya bisa jadi orang yang dakwah itu Bisa jadi orang yang datang Ada yang banyak, ada yang dikit Tapi itu tidak mengurangi pahala dia di hadapan Allah Kalau dia meniarkan itu karena Allah Bisa jadi ada orang yang dakwah sedikit yang datang Tapi bisa jadi dia lebih ikhlas di hadapan Allah Bisa jadi yang datang itu banyak Tetapi dia tidak ikhlas di hadapan Allah Allah menilai bukan kepada banyak dan sedikitnya orang yang kita ajak Tapi Allah menilai bagaimana prosesnya kita ketika menyampaikan Ini ada ikhlas dengan Allah Karena ada kan seorang ustad Yang datang cuma dua Yang satu ngantuk, yang satu ke kamar mandi Padahal ada seorang Kenapa kita harus kaget Yang datang cuma dua Tidak ada masalah kan Bahkan kemudian Nabi mengatakan Kan ada seorang Nabi yang tidak diikuti oleh siapapun Sampai dia mati pun tidak ada yang mengikutinya Dan antum tahu Nabi Ibrahim itu Ketika pertama kali tinggal di Irak Dan ketika di Irak Nabi Ibrahim itu tidak ada pengikut sama sekali Nanti kita perang nama penbul Nabi Ibrahim tidak ada pengikutnya sama sekali Makanya sampai hijrah Makanya perjalanan hijrah itu bukan hanya pada zaman Rasul Semenjak para Nabi itu mengenal hijrah semuanya Nabi Musa hijrah Nabi Ibrahim hijrah Nabi Ibrahim itu dari Irak Kemudian ke Palestine Kemudian hijrah lagi ke Bakah Ketika mengantarkan istri yang keduanya aja Disitu kita mendapati hijrah itu selalu ada dalam setiap para Nabi Dan disitulah kita mendapati Da'wah tergadang musuhnya pertama kali itu siapa? Keluarga Makanya Allah itu menyampaikan Perhatikan perbedaan Allah ketika menyebutkan surat At-Tahrim Ayat yang kenal Dan menyebutkan tentang surat At-Tawbah 24 Ketika Allah menyebutkan surat At-Tahrim Ayat yang kenal Allah cuma menyebutkan global Ketika menyebut kata keluarga Allah cuma mengatakan apa? Jagalah keluargamu dari api neraka Dan disitu Allah menggunakan bentuk keluarga Dalam bentuk global Ijmali Ahlikum Allah tidak menyampaikan Jagalah bapakmu, ibumu, anakmu, saudaramu, istri-istrimu Tidak, Allah cuma menyebutkan global Jagalah keluargamu dari api neraka Tapi beda ketika Allah menyebutkan dalam surat At-Tawbah 24 Ketika Allah menyebutkan keluarga yang bisa menghalangi cinta kita sama Allah Allah tidak menyebutkan dalam bentuk mujmal Tidak, dalam bentuk ijmal Global Tapi Allah sampaikan dalam bentuk tafsili Ditil Ketika Allah menyebutkan delapan perkara yang bisa menghalangi cinta kita kepada Allah Lima diantaranya itu Allah sebutkan dalam bentuk terperinci Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, istri-istrimu, saudara-saudaramu, keluarga besarmu Kenapa Allah sebutkan terperinci? Allah tidak sebutkan jika keluargamu saja Karena para ulama menyampaikan Karena besarnya kemungkinan keluarga untuk menghalangi kita Mencintai Allah s.w.t Ya, disitu kita harus paham Jadi kalau kita bandingkan nanti surat At-Tahrim Ayat yang kenal Allah menyebutkan kata keluarga global Tapi ketika Allah menyebutkan surat At-Tawbah 24 Allah menyebutkan kata keluarga terperinci satu per satu Untuk menjelaskan bahwasannya keluarga pun bisa menjadi musuh Inil Aliam S.A.T. Terima kasih S.T. S.T. Terima kasih.